Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya perkenalkan nama saya Anita Di sini saya sebagai anak asuh dari Yayasan Harapan Robani Atau dikenal dengan Gerah Hayatim dan Duafa Saya sebagai penerima beasiswa SMART dari Gerah Hayatim dan Duafa Yang Alhamdulillah saya berkesempatan dikuliahkan di Poltekes Kemenkes Tasik Malaya Baik, sebelumnya saya akan perkenalkan dulu ya Bagaimana saya, maksudnya bagaimana tahap saya memasuki kampus gitu Jadi sebelum memilih Poltekes Awalnya mungkin saya memilih universitas yang memang ternama di Indonesia Dan mengambil jurusan yang berbeda-beda Nah Alhamdulillah keterimanya itu saya di Poltekes Kemenkes Tasik Malaya Dan mengambil jurusan kebidanan saya sangat berniat gitu Untuk membantu masyarakat di luar sana Ataupun ibu-ibu hamil di luar sana Untuk bisa saya bantu setelah saya lulus Atau di masa yang akan datang Perjalanan dari mulai anak asuh ya Sampai dengan mahasiswa sekarang Mungkin awalnya ya Awalnya itu saya itu sekolah SD di Tasik Kebetulan saya dari Tasik Malaya Saya SD selama 6 tahun itu di sana, di Tasik Dan Alhamdulillah pada SMP itu di usia SMP Saya mendapat siswa untuk bisa sekolah di Gerah Hayatim Dandu Ava Jadi saya mulai masuk SMP Kelas 1 SMP ya di Cirebon ini Selama 3 tahun Lalu saya lanjut ke SMK Kebetulan saya mengambil SMK kejuruan Program keperawatan selama 3 tahun juga Dan Alhamdulillah sekarang saya di tahap lulus gitu Lulus dengan sidang yang nilai yang memuaskan Berkesan ya Kalau di asrama itu mungkin Saya sebagai anak asuh di asrama Banyak sekali momen berkesan Yang terjalin dengan Umi ataupun Abi orang tua kedua ya Di asrama Dan juga bersama teman-teman gitu Yang memang berjuang bersama Saya juga bisa Membangun hubungan sosial gitu Bersama Teman-teman Di perkuliahan Tidak banyak Kegiatan yang saya ikuti Hanya saja mungkin paling banyak Karena saya kan mengambil jurusan D3 kebidanan ya Diploma itu Jadi sistemnya itu blok pembelajarannya Jadi mungkin sangat sibuk di Pembelajaran sebetulnya Dari pagi sampai dengan sore Jadi sebetulnya tidak ada Kegiatan khusus gitu yang saya ikuti Di perkuliahan Hanya saja saya pernah Menjadi ketua umum PIGMA ya Jadi organisasi PIGMA itu adalah Memberikan edukasi ke masyarakat Tentang dunia kesehatan Sebetulnya mungkin setiap orang itu Punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing Jadi kualitas yang memang diharapkan orang lain itu Tentu saja susah dibangunnya Tetapi kita sebagai mahasiswa harus berusaha Mengkualitaskan diri sehingga Pandang remeh juga gitu orang lain Keterampilan yang saya dapatkan Selama main itu perkuliahan Salah satunya Yang paling menjurus gitu Mendasar dari program studinya itu Adalah bisa menolong Ibu persalinan gitu Jadi Sebetulnya kalau misalkan kita membayangkan Bisa enggak gitu menolong Ibu persalinan Karena kan kita juga sebagai pelajar gitu Mahasiswa yang emang notabene sebelumnya tuh Enggak punya Enggak punya ilmu Ilmu menolong persalinan tuh enggak ada Nah dengan berkuliah seperti itu Saya menjadi Tahu gitu bagaimana menolong persalinan Bagaimana Apa ya Memberikan edukasi yang baik pada saat Ibu sedang bersalin Terus Berbahasa yang baik gitu Dengan pasien Soalnya kan Kita sebagai mahasiswa juga Harus menyesuaikan Bahasa Edukasi Dengan orang yang berpendidikan Sama orang yang tidak berpendidikan Karena kan pasien itu berbeda-beda Ya latar belakang pendidikannya Jadi kita juga harus dapat menyesuaikan Nah itu Sangat susah sih sebetulnya Jadi menyesuaikan bahasa itu tuh Susah sekali berkomunikasi yang baik itu Sangat susah Motivasi terbesar mungkin Yang pertama itu Motivasi dari kedua orang tua sih Karena kedua orang tua Mengharapkan Anak sukses Di Di pendidikan Karena kan Kebetulan orang tua saya Bukan dari Orang yang berpendidikan Maksudnya Orang yang Kuliah gitu dulunya Atau enggak Baru Saya ini yang kuliah Jadi mereka mengharapkan Saya itu bisa menjadi Lebih baik daripada mereka Nah itu motivasi yang sangat Mendorong saya Untuk bisa menjadi lebih baik Pada perkuliahan ini Terus Mungkin Salah satu yang Apa ya Menjadi motivasi itu Kata-kata yang saya dapatkan Dari Umi Abi Asama Nah mereka memberikan motivasi Seperti Kayak kita tuh Pada masa kuliah itu Jangan Jangan mengharapkan Apa sih yang kita dapat Dari kuliah gitu Tetapi Kita harus berpikir Bagaimana kita bisa memberikan Kita bisa memberikan apa sih gitu Untuk kampus ataupun Untuk kedua orang tua kita Ataupun untuk Gayasan sendiri gitu Kita bisa memberikan apa Nah itu harus Yang kita pikirkan Jangan Selalu berpikir Kita mendapatkan apa Tapi kita harus Bisa memberikan Setelah lulus ini Harapannya sih Saya bisa menggali ilmu lebih dalam lagi Jadi saya tidak ingin berhenti di sini gitu Mencari ilmunya Saya dapat mengupgrade ilmu saya gitu Ilmu kesehatan yang saya miliki Dengan memberikan pelatihan-pelatihan Seperti pelatihan hitam Pelatihan USG USG itu adalah Apa ya Hanya screening Screening Kehamilan saja Terus pelatihan baby spa Dan pelatihan-pelatihan lainnya Dimana pelatihan itu Dapat mengupgrade ilmu yang saya miliki Dan Alhamdulillah Setelah saya bisa mengikuti pelatihan tersebut Dengan adanya sertifikat gitu Sertifikat dari pelatihan hitam Pelatihan USG dan lain-lain Saya dapat berkolaborasi Dengan dokter Untuk melakukan tindakan hitam Jadi Alhamdulillah sekarang Saya bisa melakukan tindakan hitam Atas kolaborasi dengan dokter juga Harapan saya setelah lulus Saya ingin Memberikan ilmu saya Yang saya dapat selama di perkulian itu Untuk Masyarakat di luar sana Jadi Agar berlanfaat gitu Ilmu saya Dan Alhamdulillah Saya sekarang Mengabdikan diri Di salah satu klinik Yaitu Klinik Sehat Insani Mitra dari Gerah Ayatim dan Duafa Dimana disitu Saya sudah mulai buat praktik Praktik hitam Salah satunya ya Tindakan hitam Atas kolaborasi dengan dokter Dokter umum Dan juga Menolong persalinan Di Klinik Sehat Insani Kepada Para donatur Untuk beasiswanya Semoga Diberi keberkahan Dan juga Semoga Ilmu yang sudah saya dapatkan Berguna bagi Nusa, bangsa, dan negara Sub indo by broth3rmax